Intro Setelah beliau bapak tangga ronok tahlilah Rono popos yang dihubungkan masyarakat itu pulau Pulau itu yang diteka tepat jam setengah tujuh Itu yang mesti teka jam itu kurang sepapap Itu biasa, kaya-kaya pulau di sini mesti terlambat Ya di desa saya itu tiga Roto-roto di atas terlambat Pas pulau itu kok teka awal terus? Sampai tiga kali Ngomongnya sesuai-sesu Masuk kalah disini-sesuai Sesuai tiang-tiang tak kok Korah tersingguk ke jenanteng ke awal ronok anjanya Di agung zaman akhirnya nasibnya kalah sampai tiket bis Sampai tiket pesawat Kalau sampai alasannya lupus Saya itu marah betul Kalau sampai alasannya awam Awam yang jujur Jangan awam yang sepihak Ini melecehkan agama Saya sangat tersingguk Selama ini bapak saya mentoleransi kalian Karena disangka kalian itu awam Tapi awam yang kriminal Coba kalau rusak agama Saman terlambat sampai seperempat jam setengah jam Yang awam pula dan orangnya juga Sampaian kalau beli tiket jam 4 Untuk beli pahala kencana Atau bis apa ke Jakarta Setengah suapa itu Saya rasa itu kalau beli tiket Mau ke Jakarta lewat lasen Misalnya berangkatnya jam 4 Setengah 4 sudah di Agen Beli pesawat Check in sebelum satu jam Kenapa selalu kalau dalam hal agama Kok terlambat? BLT mana sampai seperempat jam setengah antri Subuh Loh kalau sampai awam Awam total Saya tidak tersinggung BLT itu terlambat Tiket bis itu terlambat Pesawat itu terlambat Oke agama juga Ini tidak ini kriminal Itu bersadar Berarti aturannya agama Kalau ada aturannya Cina Cina diaturan tiket Terlambat hangus Oke Misalnya ini misalnya Pengirang ngandani Ibadah hangus Karena Terlambat Apa-apa Mbak 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 Saya ingin menurut Waduh Pokoknya saya ini sekelah Sabah itu Pengirang juga kalah Sampai tiket bis Ini saya Sampai ilmu Seseorang yang langit Rasa dalilah Ini contoh Contoh apa Contoh Mungkin kalau kita Sebagai seorang yang pasti Biar biasanya Jangan setiap fenomena itu Karena kalau ngaji Tepat waktu Tidak hormati Betul Maksud saya Dengan tiket pesawat Juga hormat Dengan tiket bis Masa ngaji salda Tidak Harusnya lebih hormat Lalu Kalau saya ingin ngaji Kalau ngaji itu berikutnya Jangan putih-putih Misalnya ngantuk Kalau ngopi Misalnya di duit Boleh-duit Terlambat Pas ngaji Kuduai Mbak Tidak Saya ingin 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 Halamannya Minas Ini Halamannya Minas Kriminal Minas Minas Mbak Suarganya Tutup Minas Terlambat Dari kita tahu ini contoh hirah, ini contoh apa? dan hirah ini pula yang diterapkan yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kalau balik matur ketika para sahabat itu jaman karena tangannya luka karena kakinya luka oleh perang atau oleh segal nombor perang, mereka jaman matur nabi, jawabin nabi ya kita tahu yang diwarai Quran dengan segal nombor perang, sudah berkata, itu berluka, itu berluka mau demi ketapi? ketapi, saya sudah berluka, kalau kamu tidak lakukan, itu berlaku kita ini pada jaman, saya jika itu jaman, saya menjelaskan. ini sebagian juga, gara-gara, mendengar provokasi kita, maling ayam, maling tusik, maling mangga, maling pelemu, maling copet dan sebagainya ini setengah papan itu tanggir, ada yang dibuat, ada yang dibuat, jadi Allah itu sering punya tradisi orang dolim itu dibuat satu perilaku, kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang soh kalau kadang ngiai itu pedih, artinya pedih itu bisa menghantar orang ngiai itu nirapati prospeknya itu, kadang itu pedih secara basarnya kadang ngelompat di, tapi kalau ngelompat pikir, ya bisnis prostitusi raksip prospek, uang yang jadi lontai puluhan tahun kira, pirang-pirang, itu istiqomah ya kok kita jadi ngiai raksip prospek orang-orang ini, istiqomah, uang yang jadi uang nakal, wakas yang tetap kira, tapi istiqomah kita jadi uang ngelakam mutung masalah musuh yang ngelompat, kita jadi uang mungkin di musuh, ada yang benci, ada yang latihannya antar barang macam-macam tapi coba kalau sampai jadi badar narkoba ngadep di polisi ancaman hukumannya seumur hidup, sudah gitu, pertainan antar badar narkoba, rawan ditembak, rawan ditelikung, toh berani, mereka menantangnya apa berani? itu kita jadi uang jangan dinyali, gak dinyali gak dinyali ada yang nilai ditelikarn peler kejuntal kekiga shihihihihihihihihihihinhas yuk, nolah, paksa main nilai hukumannya, kondorku ngadep di手 gitu, itu juga mau merah di tepah-te, setelah bimbang, nyanyi, ngapur-tewip, lantai mati aku jambut, jambut dan jadi uang jambut, kita accéyihihihihihihihihihihihihihihihihihi ya biasa, isiqnomah, itu nanggungah, masyidhnangnya akan di kebarang saya, kamu nanti gara-gara itu tadi Allah punya tradisi membandingkan wang soleh dengan wang termasuk ayat paling populer kalau kamu merasa luka karena perjuangan orang-orang nakal juga luka karena perjuangan mereka berani masa kita yang malah kita rojani Allah gak wang kalau ini cerita orang-orang nakal kaji di duit mudah-mudahan, kaji raga ini kaji paling banter rupiah, larang duit parkir kalau berarti kalau umurnya orang rata-rata sudah tahu kaji mau telung puluh sampai nabung si dina telung itu saat mulan itu telung puluh 3x3 sangat puluh sepuluh puluh puluh itu untuk berapa? berapa? 900 900 900 paling sehidat tahun itu berarti di duit sehidat-hidat di uang kalau dina buat duit telung sehidat tahun di duit sehidat kaji mau telung puluh tahun berarti raga-ranya kaji sehidat-hidat 500 masalah sehidat-hidat sehidat-hidat berapa tahun raga-ranya kaji perhari sehidat-hidat sehidat-hidat makanya saya sering diskusi dengan para kaji cobalah umat ini dilatih rasional rasional makanya mandu agama itu harus dililmi kita harus mandu lewat ilmu misalnya sifat kikir itu hilang katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir ketimbang uang lebih terminal peron TV vision bisa sponsor lebih mahal ketimbang uang apa? parkir lebih murah ketimbang uang apa? kalau saya hitung satu hari itu dua ribu apa tiga ribu itu seumur itu di duit sudah juga anak kaji berarti kaji perhari seribu lima ini contoh akhirnya kita malu misalnya malu aku di mobil berhari aku jadi jadi agama itu dilatih itu lewat perbandingan termasuk perbandingan ya soleh-soleh ini itu yang paling minim paling mayoritas umat islam yang ini rawan hajirnya ragitompok karena ada sentimennya saya sebagai orang ngalim sejak jam telur melakuk-melakuk kota yang ada yang lain saya nakal bunyi-bunyi diaktifitas saya nangis nangis ya ada ini soleh itu nakal lewat diaktif nganti malam hari soleh malam kemuk kemuk orang nakal wani tukaran preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan juga tritorial kadang kita di tawang soleh itu cemen di mana raka rumah sampai awal dibanteng itu dibanteng ijimat ini ini contoh contoh kira kalau ada dalam konteks apa contoh kira kenapa diaktif yang diaktif diaktif yang itu diaktif